Pasca perempokan yang terjadi di salah satu supermarket di Jalan Mula Warman pada minggu malam 25 Juli. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diketahui membawa lari uang tunai serta membunuh seorang sekuriti yang ikut dalam pengejaran pelaku. Kasateris Krim Polaris Tarakan Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan jika saat ini pengembangan hingga pemeriksaan saksi terus dilakukan. Dari kejadian tersebut, sudah ada 8 orang saksi yang diperiksa. Aldi melanjutkan, sampai saat ini pihaknya pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Terkait dengan foto yang diduga sebagai pelaku beredar di media sosial, ia tidak membenarkan karena foto tersebut bukanlah foto pelaku. Sehingga, ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih selektif menyebarkan informasi agar tidak merugikan orang lain. Bahkan untuk kasus perempokan tersebut, ada 8 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Bahkan, ada beberapa saksi pada saat kejadian yang tidak asing dengan suara pelaku. Untuk saksi sudah ada 8 orang yang kita periksa, baik saksi di TKP ataupun saksi di tempat lainnya. Selain warga sekitar, ada juga yang sekuriti sempat, sudah di... Sudah, sudah kita laksanakan. Luka tusuknya memang 5? Ini diduga memang pakai badik? Kalau dilihat dari lukanya memang ada kemungkinan mengarah ke sana. Cuma itu saya belum berani untuk setman lebih lanjut berkaitan hal tersebut karena masih dalam pendalaman kami juga. Kalau yang motor itu, Nek? Yang ketinggalan? Untuk motor tersebut juga menjadi petunjuk buat kami. Yang tentunya untuk kami kembangkan lebih lanjut. Tui Muhammad melaporkan.